Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman pada hari ini berjudul Pohon Tangisan. Di slide nanti ada sebuah gambar Pohon. Ini Pohon ada di depan halaman rumah. Biasanya ini dikenal orang namanya Pohon Dolar, karena bentuk daunnya seperti koinnya. Ini pohon sudah ada sebelum saya menikah. Biasanya nenek saya yang urus pohonnya. Biasanya ini adalah saya ibu-ibu yang menikahkan dia. Kemudian anak saya yang pertama lahir, lalu anak yang kedua lahir. Dan setelah nenek meninggal, akhirnya gantian. Jadi mama yang urus pohonnya sekarang. Ibu-ibu yang menikahkan, dan sekarang saya ibu-ibu yang menikahkan dia. Nah di slide berikutnya ada juga sebuah foto ya, perbandingan antara Pohonnya dengan cucu si nenek. Ya anak kedua. Jadi kelihatan ya anak kedua saya tingginya segitu, dan pohonnya juga sebenarnya sudah makin melebar. Tadinya kecil dan kurus, tapi sekarang sudah lebar sekali. Pohon ini unik. Kenapa? Karena pohon ini bisa turut menyaksikan empat generasi. Nah di dalam Alkitab juga ternyata ada satu pohon. Di mana generasi berbeda itu bisa berkumpul di satu tempat. Yaitu di dekat pohon. Mengapa generasi yang berbeda ini bisa berkumpul? Dan apa pengajarannya untuk kita di pagi hari ini? Kita akan lihat sama-sama di dalam Kitab Kejadian, Pasal yang ke-35. Kitab Kejadian, Pasal yang ke-35, Ayat yang ke-8. Kejadian 35, Ayat yang ke-8. Ketika Deborah, inang pengasuh Ripka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir betel, di bawah pohon besar, yang dinamai orang Pohon Besar Penangisan. Kalau kita lihat slide berikutnya, di sini ada sebuah pertanyaan. Ini pohon besar penangisan ini sebetulnya apa? Di slide berikutnya, saya ada sisipkan sebuah foto pohon besar. Nah, ini kalau dalam Kejadian 35, pohon besar ini kalau dalam kamus itu adalah jenis pohon ek. Atau kalau dalam Inggrisnya itu oak tree. Mungkin kalau di kita itu seperti pohon beringin ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, itu batangnya besar, terus daun-daunnya itu sangat rindang. Nah, itu sebagai perbandingan, ada juga orang di bawahnya yang pakai baju warna pink. Itu orang dewasa, lalu kita lihat ukuran pohonnya, sangat besar. Nah, kemudian di slide berikutnya ada sebuah pertanyaan. Apa sih uniknya pohon besar ini? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa pohon ini dinamai orang, pohon besar penangisan. Dengan kata lain, ini adalah sebuah tempat di mana orang menangis, orang meratapi. Orang meratapi kepergian seseorang. Nah, karena di zaman dulu itu berbeda ya. Tidak seperti zaman sekarang, banyak gedung-gedung. Kalau zaman dulu itu di padang pasir, patokannya apa? Ya, patokannya adalah salah satunya pohon besar. Sehingga salah satu pohon ini yang ketika Yaakub dan keluarganya akan menuju ke battle, nah, disitulah inang pengasuhnya meninggal sehingga dikuburkan dan disitulah menjadi tempat patokan. Nah, pertanyaan berikutnya, di slide selanjutnya adalah, siapa yang ditangisi atau diratapi oleh orang-orang di keluarga Yaakub? Yaakub dan keluarga yang ditangisi atau diratapi oleh orang-orang di keluarga Yaakub? Jawabannya adalah Deborah. Dan siapakah Deborah? Deborah adalah siapa? Di Alkitab jelas-jelas menulis bahwa dia adalah inang pengasuh. Dia adalah Naimu. Kalau kita dengar kata pengasuh, mungkin terlintas ya di dalam pikiran kita, oh ya ini babysitter. Naimu, yang biasa umumnya yang kita lihat adalah orang yang, khusus membantu untuk mengurus anak kecil atau bayi. Tapi kalau dalam Alkitab, inang pengasuh, itu sebetulnya lebih dari sekedar orang yang menjaga bayi. dalam tradisi orang Yahudi, inang pengasuh ini, dia juga adalah pelayan dan dia juga merangkap sebagai asisten rumah tangga, sekaligus mendidik anak dari kecil sampai dewasa. Yutairan Den Naimu, dia除了做家务, dan untuk menjaga anak, dia juga harus menjaga anak. Jadi boleh dikatakan Deborah ini adalah pengganti orang tua, atau orang tua kedua setelah mama dan papanya. Dan Deborah ini kejadian yang dicatat dalam Kitab Kejadian 35 ayat 8, ini sebetulnya cukup unik. Kenapa? Karena seluruh Kitab Kejadian hanya mencatat dua orang peristiwa, di mana sebuah tempat dinamakan sebagai tempat penangisan. Yang pertama adalah Deborah, dan yang kedua adalah Yaakub. Mengapa tidak ada catatan penangisan tentang Abraham dan Isaac dan lain sebagainya? Bukan berarti tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Isaac itu tidak diratapi. Melainkan penulis kejadian secara khusus, secara sengaja mencatatkan satu peristiwa ini, karena begitu berkesan. Pertanyaan di slide berikutnya adalah, Mengapa Deborah ditangisi sedemikian rupa? Kalau kita membaca Kitab Kejadian, Deborah ini awalnya adalah pengasuh Ripka. Siapa Ripka? Ripka itu adalah mamanya dari Yaakub. Papanya adalah Isaac. Jadi Ripka, sebelum dia menikah dengan Isaac, Keluarga dari Ripka menyetujui, dan akhirnya Ripka pergi bersama-sama dengan Isaac meninggalkan kampung halamannya. Dan pada waktu itu Alkitab mengatakan bahwa pengasuh Ripka, pengasuh itu orang yang mengasuh Ripka dari kecil sampai dewasa sampai dia menikah, yaitu Deborah turut bersama-sama pergi dengan Ripka. Jadi kita bisa bayangkan ya, seorang Ripka yang sudah dewasa, sudah mau menikah dengan Isaac, pengasuhnya juga ikut, tinggal bersama-sama. Nah, kemudian Ripka memiliki anak ya, yaitu Esau dan Yaakub. Dan karena suatu hal, Yaakub harus meninggalkan rumahnya. Tapi sebelum Yaakub meninggalkan rumah, mamanya, si Ripka, dia berpesan. Ini dicatatkan dalam kejadian pasal 27. Mamanya berpesan bahwa, Nanti aku akan menyuruh orang ke sana untuk ke tempatmu. Nah, disitulah akhirnya Deborah ikut bersama-sama dengan Yaakub. Sampai akhir hayatnya, kalau kita hitung-hitung ya, kurang lebih Yaakub bersama-sama dengan pengasuh mamanya Deborah, itu kurang lebih 20 tahun. Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya, kira-kira siapa orang yang paling dekat dengan Deborah? Ya, kalau kita melihat kisah-kisah, catatan-catatan yang ada di dalam kitab kejadian, ya harusnya jawabannya adalah Yaakub. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, terutama ini ya, era globalisasi. Ini sudah sangat umum sekali bagi orang tua untuk mengirim anaknya sekolah keluar kota ataupun keluar negeri. Tapi ada satu survei dan penelitian yang mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak yang dikirim keluar, keluar kota ataupun keluar negeri, mereka mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit yang seperti apa? Bukan cuma sekedar, oh masalah pelajarannya susah, tetapi ketika ada masalah, misalkan masalah pergaulan, masalah budaya yang beda, masalah persoalan hidup, tetapi mereka tidak memiliki keberadaan orang tua di sisi mereka, ataupun sosok pengganti orang tua. dan survei mengatakan bahwa itulah masa-masa yang paling sulit bagi si anak. Sama halnya dengan Yaakub ketika dia pergi menjauh dari papa mamanya. Ketika dia harus pulang ke kampung halaman ibunya, di tempat yang baru. Kemudian ketika dia harus bekerja dengan pamannya, tetapi akhirnya dia ditipu. Ketika dia menikah, tetapi akhirnya mengalami permasalahan di dalam pernikahannya. ada sosok Deborah di sana. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam kehidupan, dalam segala pergumulan Yaakub, bedanya Yaakub dengan anak-anak yang dituliskan dalam survei, apa bedanya? Bedanya adalah sosok Deborah ada bersama-sama dengan Yaakub. Itulah sebabnya ketika Deborah meninggal, kepergiannya begitu diratapi oleh Yaakub dan seisi keluarganya. Sehingga orang-orang banyak, yaitu orang-orang di keluarga, seisi keluarga Yaakub, menamai tempat pekuburan itu adalah pohon besar penangisan. Jadi Yaakub dan seorang menerima ini adalah Yalun Paku Su. Karena disitulah mereka begitu merasa kehilangan Deborah. Karena mereka merasa kehilangan Deborah. Nah, kebetulan saya punya pengalaman, sedikit pengalaman yang mirip-mirip ya. Saya punya pengalaman yang mirip-mirip ya. Jadi waktu kuliah harus menjauh dari papa mama, dari rumah. Kuliah di luar. Tapi disini bedanya adalah kemudian nenek saya bersikeras untuk ikut. Ini adalah yang berbeda adalah mama, dia berkata-kata yang berkata-kata. Nah, coba disini ya. Ada nggak mungkin yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang ketika menguliahkan anaknya keluar kota atau keluar negeri. Ada nggak yang neneknya juga ikut? Saya pribadi juga berasa awalnya agak risih ya. Ini mau kuliah, mau mencoba untuk hidup mandiri. Kenapa ada nenek ikut gitu? Tapi tahun demi tahun berjalan Ketika saya merasa kangen dengan rumah Kangen dengan papa mama Kangen dengan budaya di rumah Kangen dengan masakan di rumah Ternyata semua itu terobati dengan kehadiran nenek saya. Makanya begitu Tuhan panggil dia Kami sekeluarga begitu meratapi kepergiannya Di slide berikutnya Ada sebuah pertanyaan untuk kita pada hari ini. Sebenarnya hal apa aja sih yang membuat kita menangis? Semuanya seorang yang membuat Mungkin ketika kita menerima kabar duka cita tentang seorang jemaat Kangen kita mengetahui Sangwi dan ketika kita melihat kabar duka cita itu kita kenal dengan jemaat yang bersangkutan Nah begitu kita tahu bahwa dia pergi meninggalkan kita mungkin saat itu hati merasa sesak merasa tidak nyaman merasa kehilangan Tapi bagaimana ketika kita mendapat kabar jemaat yang tidak kita kenal Kita coba pikir-pikir aduh ini siapa ya mungkin di hati kecil kita ada merasa bersalah ya karena kita gak kenal orang yang dipanggil Tuhan ini dan ternyata pengalaman ini bukan cuman dirasakan oleh kita ya tapi ada pernah seorang pendeta muda dia pernah cerita dia bilang kalau saat perkabungan waktu dia tugas untuk pimpin khotbah duka cita itu dia paling bingung ketika dapat berita tentang jemaat yang sudah lama tidak ke gereja dan keluarganya juga bukan jemaat dan keluarganya dan keluarganya juga bukan jemaat itu katanya dia paling bingung harus ngomong apa nanti pada saat acara perkabungan selain berikutnya ada pertanyaan kalau kita renungkan sejenak tentang diri kita apakah kepergian kita nantinya akan ditangisi oleh orang-orang kalau kita berbalik melihat cerita di kitab kejadian tadi tentang Deborah Deborah itu sebenarnya siapa sih dia bukan mamanya dia hanya seorang inang pengasuh tapi Alkitab dengan khusus mencatatkan bahwa kepergian Deborah begitu ditangisi begitu diratapi oleh Yaakub dan seluruh isi keluarganya padahal dia hanya seorang inang pengasuh jadi dari sini kita bisa mengambil memetik satu pelajaran sebetulnya jabatan ataupun status sosial itu tidak menjamin kita akan ditangisi orang sama halnya dalam gereja juga apakah seorang pendeta diaken diakenis pengurus aktivis guru agama itu tidak akan menjamin kita akan ditangisi orang kebaktian perkabungan bisa diadakan tapi apakah orang-orang akan meratapi itu tidak akan menjamin kecuali tersemuanya tergantung pada bagaimana hubungan kita dengan kedekatan kita dengan sesama jemaat di slide berikutnya ada pertanyaan bagaimana caranya agar hubungan kita bisa menjadi dekat bagaimana bagaimana membuat kita berikutnya berikutnya maksud saya adalah secara biologis saudara kita tahu kan ada istilah saudara dekat saudara jauh kenapa bisa dinamakan ada yang namanya saudara dekat ada yang saudara jauh mungkin secara hurufnya saudara dekat artinya itu orang yang sering kita ngobrol atau sering kita ketemu kebalikannya saudara jauh mungkin karena dia tinggalnya jauh di luar negeri dan lain sebagainya jarang ketemu atau mungkin cuma ketemu setahun sekali komunikasi pun juga sangat jarang oleh karena itu ketika kita mendapat kabar duka cita mungkin ya dari tentang saudara jauh pengaruhnya tidak sampai membuat kita terpukul atau bahkan sampai kehilangan sedemikian lupa nah sama halnya kalau kita lihat dalam kehidupan di gereja ada jemaat yang kita merasa begitu dekat tapi ada juga jemaat yang merasa begitu jauh atau bahkan menjauh sehingga seringkali muncul frasa-frasa kenapa gereja tidak ada kasih kenapa gereja begitu dingin sebetulnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang tapi harusnya peribahasa seperti ini tidak terjadi di gereja karena biar bagaimanapun juga kita mengatakan bahwa kita semua adalah keluarga besar di dalam Kristus Yesus jadi sudah seharusnya antara sesama anggota itu memiliki kedekatan yang sedemikian rupa tapi pertanyaannya mengapa bisa sampai tidak dekat pertanyaannya di slide berikutnya mengapa bisa sampai hubungan antara sesama jemaah tidak dekat pernah satu kali di kelas remaja guru-guru agama pernah menanyakan satu hal ke anak-anak Tapi ternyata mereka menjawab, teman sekolah lebih dekat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini wajar. Kenapa? Coba bayangin, mereka sekolah, anak-anak kita sekolah setiap hari, dari hari Senin sampai Jumat. Mungkin sehari, pasti ketemu antara lima sampai enam jam, atau tujuh jam bahkan. Tidak cukup sampai di situ, setelah pulang sekolah, pasti chat, komunikasi via handphone. Entah itu ngobrol, ataupun kerja kelompok. Jadi sehari itu, kalau kita hitung-hitung berapa jam ya, ngobrol dengan teman sekolah. Sedangkan dengan teman gereja. Seminggu cuma sekali, atau mungkin kadang-kadang seminggu bisa dua kali, paling banyak. Itu pun juga mungkin sekitar dua sampai tiga jam. Nah, kalau kita melihat kehidupan dari anak-anak, sebenarnya tidak beda jauh dengan kehidupan kita berjumaat. Kita rajin ibadah pun, itu seminggu sekali, paling-paling kita hanya bertemu, ya antara sesama, itu cuma sekitar dua sampai tiga jam. Apakah itu waktu yang cukup untuk menjalin kedekatan satu hubungan? Artinya jawabannya, ketika kita mau lebih dekat lagi, berarti harus ada satu usaha atau wadah ekstra lagi. Nah, dan di sinilah, sebetulnya gereja itu sudah menyediakan wadahnya. Yaitu adanya persekutuan-persekutuan. Bahkan zaman sekarang itu sudah jauh lebih baik. Kenapa? Karena sudah dibagi perjenjang. Yaitu ada khusus pemuda, khusus suami istri, khusus yang lansia. Ya, sekarang itu, di rumah, pas lagi ngobrol-ngobrol dengan istri. Dia cerita Kamu tahu gak Orang tua si A Kita lagi ngomongin Di gereja ya Sesama orang tua di gereja Orang tua si A ternyata Mereka mendidik anak Seperti ini loh Kemudian orang tua si B Mendidik anak seperti ini Nah harusnya itu bisa jadi Satu pegangan Satu teladan itu buat kita untuk mencoba Nah dalam hati Saya juga kaget ya Kok bisa-bisanya Orang tua si A si B Cerita seperti ini Eh,我很驚訝 Kenapa Ini做父母的 会这样 Perasaan Seingat saya Biasa setelah Setelah bubar kebaktian Kita juga masing-masing Sibuk ya Dengan anak masing-masing Atau kadang Harus ada yang pulang duluan Terima kasih Sudah terima kasih Si A ternyata Ini adalah karena saya mengambil kumpulan ini, jadi waktu itu dibagi kelompok, sehingga para istri bisa berbicara tentang satu topik, kemudian para suami juga bisa berbicara tentang satu topik. Kepada orang-orang, mereka berbicara berbicara, dan juga berbicara 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 berbicara. Sehingga akhirnya para istri dan para suami bisa saling berbagi hal-hal yang sebetulnya mereka belum pernah lakukan. Nah dari sinilah kebersamaan di dalam persekutuan itu bisa terbentuk. Tetapi jangan lupa tentunya juga harus didukung oleh gereja, oleh pemimpin persekutuan. Jadi di dalam persekutuan itu kalau misalnya jangan lagi satu arah, tapi harus berikan kesempatan dua arah. dengan tema-tema yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Sehingga mau tidak mau peserta akan terdorong untuk saling bercerita pengalaman masing-masing. Nah pada hari ini kita sudah belajar dari Debora. Padahal dia hanya seorang inang pengasuh. Tapi kepergiannya begitu diratapi oleh Yaakub dan seisi keluarganya. Dan pada hari ini kita mau belajar satu hal tentang Debora yaitu kedekatan hubungannya dengan Yaakub dan keluarganya. Ini sebetulnya adalah satu teladan yang bisa kita ambil untuk kehidupan bergerja kita. Hari ini kita mau bersama-sama membangun hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Tapi semuanya itu baru bisa berjalan kalau kita mau mulai dari diri sendiri. Kita mau usahakan untuk mengeluarkan tenaga yang lebih. Untuk mencapai satu kedekatan hubungan yang lebih baik. Supaya kita bisa bersama-sama menjadi satu keluarga besar di dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa bersama-sama menjadi satu keluarga besar di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Yang Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan.